Intro Hagi bagi FTR, Geger Hagi bagi FTR, Geger FRL86 Masa ada penyanyi dangdut umur 24 tahun udah punya 4 rumah Eh eh Rian, tempat rumah Emang kenapa? Kalau ada penyanyi dangdut sekarang kenapa? Bukan masalah penyanyi dangdut ya Saya penyanyi dangdut, itu kakak saya penyanyi dangdut Kamu tau gak penyanyi dangdut itu justru paling kaya Sini penyanyi, sini penyanyi rock Enggak Saya mau nanya, ini penyanyi dangdut 24 tahun, rumahnya 4 Lu umur berapa? Sekarang umur berapa? Sekarang 38 Udah punya 4 rumah belum? Belum Ini maksudnya mau ngomongin orang? Iya Seberalajim Ngapain aku ngomongin kekayaan gue? Gue gak biasa nih ngomongin begituan Penyanyi dangdut ini umur berapa? 24 tahun Punya rumah berapa? 4 Lu berapa ya sekarang umurnya? Kalau sekarang dulu umur 24, gue belum punya rumah 4 Itu pertanyaannya bukan umur sekarang Lu sekarang mau tanya gue Gue udah punya facecam Gue udah punya deteng Berapa? 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 Kejadian digital Dewi Prusik hampir tiap hari 1 hari bisa 5 tempat show Lapt out Aku lagi bete video Aku lagi senssi Jangan raju ktor Aku lagi malu nackra Aku lho temporada Aku lagi angkat kak dieu aku lagi melupu cintanya city cinta kamu nyob tingkah 鄉 Tegas selingkut Tegas selingkut Tegas melingkut Tari Tau pusat Tegas 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 Mata lo gimana sih Dari tadi Buat istri juga Bagus Eh enggak Aku ngeliat Hito pas tadi Hito Pas dia lagi nyanyi Hito gak tau disuruh sama Peli Apa bagaimana dia matanya ngucap Ini video ini Ceritanya videoin Tapi matanya begini Videoin tapi matanya begini Ya Allah Sampai gue bingung gini Ada Hito lagi kucek mulu Ini gimana sih Masa ngucek Itu ingin menjaga perasaan istrinya Tapi juga pergi liat juga Wah Eh yaudah makasih ya Jangan gitu dong Eh harus baik Lu biasanya sama orang kaya Baik Oh iya Oh iya Empat rumah yaudah Hei kita baru 4 mengucapkan Terima kasih Iya aku salah Iya Giaobi udah dateng disini 24 tahun bisa Menghasilkan rumah Aku emang paling seneng banget sama orang yang kaya-kaya Apalagi muda terus kaya raya Oh 25 tahun Punya rumah 4 Rahasianya apa Nanti kita cari tau ya Tapi kita mau kasih liat Di aset-asetnya Giaobi Empat rumah 24 tahun Silahkan Gebel 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 banget loh Penyanyi dangdut Giaiobi Baru-baru ini memposting Sebuah foto rumah baru Di media sosial Yang katanya sih Ini adalah rumah keempat Yang ia beli Di usia mudanya Hadudududu Hebat banget sih Nanggea Tapi ya sobat ambiar Banyak banget loh Kecurigaan dari netizen Masa iya sih Di usia 24 tahun Bisa beli rumah keempat Haduh Nanggea pasti paham kan Arah dan maksud netizen itu Coba deh Langsung aja dijawab Di pagi-pagi ambiar Kecurigaan dari netizen Kecurigaan dari netizen Bagus dong ya kan Itu rumahnya segede itu Yang tadi yang 24 rumah Alhamdulillah itu yang di Bandung Baru banget Oh yang di Bandung baru banget Kamu kalau cari calon suami Itu cari yang kayak gimana Aku Kalau aku sih Jujur ya Aku sebenarnya Yang King Nazal kenapa Enggak Sama pertanyaan Kamu lihat aku deh Terakhir kan kamu sama Pemain bola Aku juga pemain bola Aku bukan cuma kipar Menjaga gawang Menjaga hati kamu Aku bisa Sayang itu belinya cash Atau enggak Belinya empat-empatnya Itu rumah Enggak lah Mami Oh oke Jadi Tapi Oh belum Kamu lunasin Sebagai Laki-laki Aku lunasin Di Rumah pertama Dimana Usia berapa Tici Bubur Itu Usia 20-19-20 Rumah kedua Dimana Usia berapa Di Cibubur juga Di sampingnya Oh 19-20 Setahun Itu Yang pertama Tahun lagi Kedua Tahun lagi Kedua Yang ketiga Yang ketiga Ada di Bandung Sudirman Sudirman Di Bandung Sudirman 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 Bagus Yang kedua Termas Setia Budi Di mana Setia Budi Bandung Setia Budi Sudirman Tidak Budi Sudirman Satu Dua gua muter uang 24 tahun umur 24 tahun beda wii ini jaman sekarang iya iya jaman sekarang banyak orang baik ini gen Z lagian dia memang gak ngerti-ngerti gimana cara orang ngumpulin duit kaya dia ada tiga cara yaitu satu jaga relasi, kedua jaga suara, jaga lili ceritain sama kita mengumpulkan uang karena ini inspirasinya dibawa umur 30 tahun tapi kamu sudah punya empat hasil itu caranya gimana ngaturnya alhamdulillah kalau dia sebenarnya balik lagi seperti yang dia udah bilang sebelumnya dia termasuk anak muda mungkin yang gak neko-neko aku jarang nongkrong terus jarang beli-beli apa barang-barang yang brandy-brandy gitu aku gak terlalu seneng iya gak masuk deh pekerjaan gue deh ah apa lagi kayak gitu jadi makanya aku dari dulu dari kecil emang seneng nabung tapi bingung buat apa iya iya ada mamah gitu yang ngaturnya alhamdulillah ada mama abah jadi ngarahin mending beli tanah neng mending di rumah neng kalau orang tua gitu tapi dia itu empat rumah tuh yang ninggalin siapa aja kalau misalkan yang pertama itu kan di samping lagi bangun yes karena dia jarang nongkrong jadi tuh dia berharap apapun kebutuhan dia tuh ada disitu jadi dia buat studio musik disitu buat latihan dia iya oh itu yang sudah musiknya dekat rumah nah kalau yang di Bandung dua itu kalau di Bandung itu dibangun rencana pengen jadi kontrakan rencana terus yang keempat itu villa modi bisa budi Bandung oooh iya 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 kiri kitabudi om wounded itu daerah atas jadi bisa kalau buat villa enak memang betul betul nanti ke Bandung pokoknya kabarin Gya kini kita ke Bandung nanti ini kan orang Bandung juga eh gini aja kini pagi pagi ubi ar surveng di villa ya boleh gak? iya iya boleh 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 biya-b satisf, gya kita punya artikel ya tapi artikel ini katanya Karen Delano nih yang mau baca, Karen baca yang keras dong Iya kak Karen Gaya Yubi ditudin dapatkan rumah dari laki-laki hidup Astagfirullahaladzik, Karen Akan sampai kejaman barunya yang keempat Ya, ampura ya Gaya Ya maaf ya sayang Maaf ya sayang, ya gak boleh masuk hati ya Ini julid saja Ya kak Karen, kenapa sih kakak gak suka Lu ada masalah apa lu Padahal aku dateng kesini nyempetin jadwal aku kesini Makanya tuh udah masalah apa Lu jangan gue-gua mulu dia yang baca-baca begitu nih Gue lagi, gue lagi yang kenapa Dimana saya tanggapannya soal itu Jujur, kemarin sempat, sempat baper Karena aku lagi sensitifkan lagi period Biasa perempuan ya Bener, tapi kalau misalkan udah normal Ah aku gak tanggepin Lagian kan kerjanya banyak, nyanyi dimana-mana Lagunya juga bagus-bagus Bener, viral juga Kok kalau jadi acara-acara kayak festival gitu Dia ada, aku ada gitu Ya tapi jangan sampai Ini aku cuma sekedar saran aja Sebagai penyedang tuh kan saya dapat hadiah kan Hadiah mobil, hadiah rumah Itu gampang banget didapat oleh kita Hati-hati Takutnya apa diminta lagi nanti Kalau masalahkan ini Jadi pengalaman 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 Waktu itu diparkir di salah satu station televisi swasta Untungnya saya bukan perempuan matri Saya dirang balikin Saya gak mau Kamu hati-hati Iya, akutnya nanti kalau kamu sudah Ini terus diambil lagi Kita kembali dalam acara Dewi Show, show, show Kalau aku, omgilah gak seneng Mami Ya Kalau gitu aku gak seneng Iya, jangan suka pemberian orang Mendingan beli sendiri Yang ada aku ngasih buat cowok Bagus Bagus Kamu tuh terbaik banget ya Umur segi Eh tapi Kalau disuruh milih ya Kalau cowok Cowok Kriteria cowok idaman Kamu tuh samping kiri kamu Apa samping kanan kamu Bro Eh kalau sama gue belanjanya seneng loh say Oke gini Iya Kalau sama gue Cowok say Cowok say Memang bocor Orang gue nawarin bukan suami Personal shopper Kamu mau bilang apa Sama orang yang punya pikiran negatif Kan kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain ya Kamu mau bilang apa coba Kalau aku lebih empati sama kasihan sih sebenernya Karena mereka gak dapet gitu ya Pertama itu Kedua kalau misalkan Karena mereka hidupnya gak bahagia gitu loh Mami Betul Aku ngerasa Kok gitu sih kek Bener kalau bahagia kamu nginginin orang Mungkin nginginin kamu ya Kakaren bahagia gak? Aku bahagia Oke Ini sahabat Coba kalau aku ingatkan Umur 24 tahun gue dulu tuh Ya ampun Ya kan hidup orang beda-beda Prosesnya orang beda-beda Sebuah 500 ribu doang loh dikasih sama bokap kamerita Kan beda rezekinya lu liat loh Sekarang Katanya zamannya udah berbeda Coba kamu bilang apa sama yang suami nyinyir Silahkan Dia mau bilang apa sama yang nyinyir Aku gak banyak Aku gak banyak komentar buat orang yang nyinyir Gapapa Itu salah satu bentuk cinta mereka Cuma caranya aja yang beda Berhati besar Yang anggap aja Dia lagi gak ada kerjaan Aku tuh suka lihat di aplikasi Ini Tok Tok ya Kalau dia yang Laper malem-malem Apat galam aja Aku suka lihat Oh gitu Apa masak Gitu-gitu Ih Gea Suara bagus Karir bagus Rumah 4 Masih muda pula Masalah percintaan Kenapa selalu kandas Di tengah jalan Kita mau ngasih lihat yang satunya Tiga tahun pacaran Gea Yubi putus dengan Pesepak bola Gian Zola Kini sang mantan Sudah bertunangan Ih keren julid banget Ih keren Emang kenapa Belum ngomong Belum ngomong Sudah bertunangan Terangkasih yang jalan Oh gitu Gimana maksudnya itu Tau gak maksudnya Dia ada punya tunangan sayang Oh udah memang Apa ya Itu udah jadi obrolan Jadi Ajo lah itu Memang rencananya Nika cepet Oh kamu kenapa putusnya Karena Belum mau Karena belum mau nikah Iya Dia masih muda Kenapa dia gak mau nikah muda Karena Apa ya Ngeliat pengalaman kakak juga Gitu kan Ih domongin Kakaknya temen gue Kakaknya temen gue Dia ngomong kakak ngeliat ke Dewi Gitu Ya oke terus Kayak gitu Karena banyak persiapan kan Sebelum nikah Gitu kan Dari apa Dari mental Dari fisik juga Dan sebagainya Itu bener-bener harus Tapi bener Kalau perempuan Kayak gitu Karena dia masih muda banget Jadi takutnya belum terlalu siap ya Betul ya Tapi takutnya begitu Oke Gak sesuai rumah kakak Ya aku mau nanya Kayak aku umur 24 Aku janda dua kali Semangatnya pelajaran hidup Pelajaran hidup Tegina tiga kali Mami total berapa? Iya Sama ketemuin Tiga kali baru tiga kali Ya sama Tiga sama tiga Tapi 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 kalau Tegina tuh Kayak ganti presiden Lima tahun sekali Ceren Eh Kakak kamu mending Ganti presiden lima tahun sekali Dia piala dunia Empat tahun sekali Gia mau nanya Kamu punya aset banyak Kalau kamu menikah suatu saat nanti Kamu mau pakai perjanjian peran nikah gak? Oh iya Itu kayaknya harus ya Harus dong Harus itu Oh udah gak jadi gue serius sama lu Kenapa? Bisa aset Siapain juga mau serius sama lu Kenapa harus bisa aset? Kenapa ya Itu Sebenernya kayak gini Karena kalau misalkan Gia rencanah nikah Itu sempat ada pemikiran Kayak Oh kalau Gia nikah Pasti kemungkinan Akan ada cerai hidup Atau cerai mati Gitu Gitu kan Kayak gitu Jadi memang harus banyak Yang dipikirkan Dipertimbangkan Kayak 2 tahun 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Kita gak tau Cowoknya selingkuh Atau kayak gimana Kan kita gak tau Kalian punya perjanjian peranikah ya? Terus Gak ada Terus yang Gak ada Sayang Kamu sekarang sama mantannya Hubungannya masih baik? Alhamdulillah Masih baik-baik Oke Ketika tunangan Nanti nikah Belum nikah kan ya? Belum Tahun ini rencananya Diundang kan kamu? Kemarin diundang mamah Yang diundang mamah Bukan dia Kenapa kamu gak diundang? Oh nanti aku yang Jangan batalkan ini pernikahan Batalkan itu dikali Kan aku begitu Masih cinta Kenapa? Masih cinta Ada perasaan gitu misalnya Kalau cinta Kayaknya udah gak Cuman kalau Rasa masih ingat ya Iya lah Maksudnya rasa Rasa cinta Rasa sayang Rasa sayang Pada waktu itu berapa tahun? Kenapa? Pada waktu itu berapa tahun? Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Eh Aku mau nanya Tapi ini kamu jawab jujur ya Maksudnya kamu punya Hampir segalanya Karir bagus rumah Segala macam Aset punya Nyarinya tuh cowok Yang harus kayak gimana sih Karena kan juga standar Kamu pasti sekarang Sudah tinggi sekali Minimal setidaknya Sama seperti kamu Aku gak neko-neko Aku gak neko-neko Aku lebih apa ya Dibandingkan aku Harus nyari cowoknya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Mending aku yang perbaikin Dulu Kayak misalkan Kayak gitu Jadi kalau misalnya Dia gak punya rumah Gak masalah? Kenapa? Kalau dia gak punya rumah Dia itu mau main gendang Mau tuh Kalau dia belum punya rumah Kalau dia belum punya rumah Sayang Kayaknya cowok itu Juga mungkin mikir lagi Kalau mau dia mikir Kalau kayak pilot-pilot Yang seragam gitu Suka Pilot-pilot Aduh aku Kayaknya aku takut Pilot Kenapa? Kenapa? Saya teman-teman aku Oh gak janji Bukannya kamu bilang sama aku Mie gimana sih nih caranya dapet pilot Kamu lagi dapet pilot? Bukan Mie gimana caranya biar dapet pilot gitu bilangnya Gampang kayak Dewi Persik aja Gimana? Mbak nitip ya buat pilot nomor telfon saya gitu Berarti kamu juga berpikir bahwa setidaknya cowok yang deketin kamu harus berpikir kamu seperti apa Gaya hidup kamu seperti apa Setidaknya bisa mengimbangi Bagus sayang Bangun Mami baru kemarin banget Ada yang pengen ngelamar Gia bilang ke mama abang Nah yang Gia pengen apa Katanya pengen apa Pengen apa bilang aja Katanya kayak gitu Terus Akhirnya kata mama Gia fokus Fokus karir dulu Oke Tapi yang deketin banyak dong Karena masih muda banget Kalau deketin Alhamdulillah tuh rata-rata Pasti deketinnya tuh ke keluarga Gia dulu Kayak lewat Tegina Lewat mama abang Lewat kakak gitu Karena aku jarang respon Oke Gia tapi kita berharap Nanti kalau misalnya ketemu sama jodohnya Gia misalnya jodoh gak kemana Bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Sidup semati Tapi kalau ngomongin soal Gia Tidak jauh juga dari penampilannya di atas panggung Dan kali ini kita punya sesuatu buat kamu Gia Yudi kerap dikecam Karena pakaian terlalu terbuka Saat kamu Gimana sayang tanggapannya sayang Dikecam aku gak pernah dikecam Kok bisa sih masih muda Tapi terbuka-terbuka gitu Eh gak lupa dong Oh ya tijet Dikecam tuh kalau kita bikin semur Bakaian kecam Dikecam Gimana sayang tanggapannya Enggak sih Alhamdulillah Mami sampai sekarang Gak ada yang gimana-gimana Karena dia juga menyesuaikan acara Itu juga request by klien juga Kalau misalkan tertutup Tertutup ya tertutup Kalau misalkan Tergantung lah ya Bisa mengkongsikan ya Betul Mami lebih paham mungkin Tapi kalau orang itu ada pesan Gak buat kamu Cara berpakaian ketika mandung Orang tua Mungkin Apa ya Mungkin seperti kayak bagian dada Kayak gitu aja sih Terus Iya Kayak gitu-gitu aja sih Gitu aja Gak tak apa-apa Dia kan masih muda juga Maksudnya Jadi kalau misalkan Gia Kelihatan pahanya sedikit Ya anggap aja sedekah gitu Eh enggak Enggak begitu Enggak beda lagi dong Eh Tapi ya Gia Aku melihat Pernah melihat kamu Beberapa kali Menutup aurat Cantik Cantik banget Kita mau kasih lihat dulu Dibuat sobat Ambiya Ketika dia Dalam paket tertutup Iya Dibuat sobat Ambiya Ya habibu Lita Usah Lau Zas Nainaini Cantik banget Tadi yang pakai Gerundung hitam di kamera Di kaca gitu Itu cantik sekali Masya Allah Dia ada pertanyaan titipan Dari vokalisnya Perlan Si Lita Ya Si Lita tuh bilang Kak tau gak kak Dia kan pakai baju tertutup Itu karena mantannya Dia bilang gitu Itu dari Kalita Itu dari Kak Karen Kenal lagi Terus gimana sayang Kita perlu tanggapannya Gimana sayang Kalau misalkan Karena mantan Enggak ya Mami Beri banget Taksa ini ya Kalau karena mantan Enggak Karena mantan Enggak Cuma kalau misalkan Pengen jadi yang lebih baik Ya siapa sih yang gak mau Bener Bener Ada kepikiran Kalau orang cantik Orang baik Itu pasti banyak yang iri Yang salah Dicari-cari Itu Berarti ada pemikiran Untuk Kesana Insya Allah Pastilah Pasti insya Allah Pasti sama Dia cantik banget Jadi momen-momen tertentu Kadang pakai hijab Gitu Kenapa Momen-momen tertentu Sebenarnya Dia juga Kalau misalkan Enggak lagi kerja Juga gak seterbuka Itu kok Kayak gitu Ya gini Ini juga kan tertutup Sebetulnya ya Enggak terbuka Enggak gimana-gimana Tapi kalau keluarga Gimana tanggapannya Ketika kamu menggunakan hijab Lebih tertutup Tanggapannya Seperti apa sih Orang tua aku Rock and roll sih Jadi kayak Yang penting Gaya-nya nyaman Kayak gitu Yaudah Karena gaya yang jalanin Yang penting Kalau banyak aturan tekanan Juga Kasian kan Ke gaya-nya Apalagi Anak muda zaman sekarang Dikit-dikit Mental illness Dikit-dikit Apa gitu Bergaul yang aneh-aneh Gaya Yumi Umur 24 tahun Investasi dalam bentuk aset Ataupun juga rumah Sementara anak muda Banyak loh Investasinya juga Jaman sekarang Banyak juga Investasinya emas Kayak lu Mas transfer mas Kita kembali sana Kita tak tiba Gaya-nya Gaya-nya Kayak gitu Anak Enak-anak Gaya-nya Gaya Baga Baga Baga